Rencana pembebasan terpindana kasus terorisme Abu Bakar Ba'ashir pekan depan mengundang perhatian publik. Secara hukum, amir atau pimpinan tertinggi dari jamaah Ansharut Tauhid ini berhak bebas bersyarat karena telah menjalani lebih dari 2 per 3 masa hukuman dan mendapat remisi 3 kali. Namun, salah satu syarat pembebasan yang harus dipenuhi yakni dengan menandatangani surat perjanjian tak kunjung dipenuhi Ba'ashir. Hal ini dipertegas oleh putra Abu Bakar Ba'ashir, menurutnya selama ini sang ayah tak pernah merasa bersalah dan menolak semah tuduhan yang dijatuhkan pengadilan. Karenanya Ba'ashir menolak tanda tangan apapun terkait putusan pengadilan. Usaha tanda tangan apa, pada keyakinan beliau, beliau memiliki keyakinan tidak boleh menandatangani surat-surat seperti itu. Itulah mengapa beliau sejak awal persidangan, bahkan sejak awal penangkapan beliau sampai persidangan, lalu sampai penahanan, sampai hari ini tidak satu surat pun yang pernah ditandatangani oleh suatu Ba'ashir. Jadi beliau tidak pernah menerima proses penangkapan ini, penahanan pengadilan ataupun proses yang sedang beliau jalani, pendakwaan dan sebagainya. Tidak pernah beliau terima dan tidak pernah beliau akui dan beliau katakan ini semua hanyalah upaya untuk menghalangi beliau berdakwah, menegakkan syariat Allah. Kebuntuan ini akhirnya difasilitasi oleh Yusril Iza Mahindra. Ia melobi Presiden untuk menganulir atau mengambil diskresi atas aturan hukum terkait pembebasan bersyarat. Abu Bakar Ba'ashir bisa bebas tanpa harus menandatangani surat pernyataan. Presiden punya kebijakan. Kebijakan saya ini dibebaskan. Artinya dia menyampingkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu dari segi itu adalah aturan kebijakan. Karena di aturan kebijakan, yang tertinggi pengambil kebijakan adalah Presiden. Kalau Presiden mengesampingkan, selesai. Kebijakan bebas dengan syarat yang diperingan ini menurut pengacara Abu Bakar Ba'ashir Mahindra data, jamak dalam dunia hukum. Apalagi mengingat kondisi kesehatan Ba'ashir sangat mengkhawatirkan. Meski diperingan, status Abu Bakar Ba'ashir ditetapkan pembebasan bersyarat. Karenanya ia hanya boleh berkumpul dengan keluarga, tak boleh menerima tamu, atau mengisi ceramah di manapun. Polisi juga akan terus memantau aktivitas Abu Bakar Ba'ashir saat dibebaskan pekan ini. Ada Presidennya. Silahkan tanya ke Lapas. Tanya ke Dirjen Lapas. Ada Presidennya. Bila mana narapidana sakit yang cukup membahayakan, ataupun sakit yang dikhawatirkan bisa meremut jiwanya, itu lebih baik dibebaskan dan dibantarkan. Bukan sekedar dibantarkan, tapi dibebaskan murni, karena dia harus berobat. Abu Bakar Ba'ashir disyarat ke pengadilan atas beberapa kasus, dan terakhir ia difonis penjara 15 tahun penjara pada Juni 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu menyatakan Ba'ashir terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk biaya pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Namun hingga kini, Ba'ashir membantah hal tersebut, dan mengaku dana yang dikumpulkan dari jemaah tersebut diberikan kepada organisasi kemanusiaan. Salah satunya adalah untuk membantu rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton!